Halo guys, balik lagi sama gue dan Sebastian di Getomod. Oke kali ini gue bakal ngadain unboxing lagi sepatu nih. Sepatu fans, fans sleep on. Ya ini koleksi fans gue yang kelima. Jadi isinya apa? Ya, check it out. Oke, jadi ini sepatu fans. Fans dari video tadi, udah tau kan betapa? Ya, fans. Flam. Wall Flam. Jadi sleep on black wall flame. Jadi dia ini bener-bener kayak limited edition sih katanya. Jadi kemarin gue dapet ini harga retail seharga 999 di fans kokas. Jadi ya untung banget dan ini gue dapet size satu-satunya. Size 9 dan kebetulan itu juga size-nya gue. Dia ngepas banget sih. Terus sepatu ini juga kayaknya hampir sama. Kayak sleep on checkerboard gue yang kayak gini. Nah, mungkin ya comfortable-nya buat dipake. Buat harian, buat pergi ke kampus. Atau pergi kemana pun kayak nyaman aja juga. Kayak sepatu fans yang biasanya. Dan sepatu ini bener-bener gue idamin banget. Kita lihat dari bentuknya ya. Kita lihat bentuknya. Tuh. Gila. Jadi dia yang sebelah kiri disini. Apinya disini. Jadi yang ini nggak ada. Nah. Jadi kenapa? Kita lihat ini. Kalau yang disini. Dia sebelah kanan. Jadi kalau digabungin. Kalau digabungin nih ya. Digabungin nih kanan. Yang kiri. Se. Jadi kalau dipake. Itu kiri kanan ada apinya. Jadi bagian dalamnya ini nggak dikasih. Eh. Sengaja nggak dikasih. Flamenya itu. Karena kalau kita pake looksnya. Jadi kiri kanan kita nih. Ada gitu loh. Desainnya keren banget sih. Simple. Black gitu. Jadi. Ya. Bener-bener deh. Sepatu ini the best. Bagi gue. Dan ini. Dan ini sepatu. Termasuk. Harga yang worth banget. Buat dipake. Sepatu ini nggak. Begitu overpriced atau apa. Dan setau gue harga retailnya. Eh. Harga resell tuh. Resellnya dual. Sekitar. Satu komaan lah. Jadi kayak. Bener-bener. Naik banget. Di harga retail. Jadi harga retail tuh. 900 ribuan. Di harga resell. 1,2an. Jadi gue untung banget. Dapet ini. 900 ribu aja. Hehehe. Terus. Tadinya. Sebelum gue mau ambil yang ini. Itu gue. Demen banget sama. Yang. Sleep on juga. Wonder black. Yang ada apinya disini nih. Yang kayak gini nih. Nih. Lihatnya. Oke. Kayak gitu. Yang tuh. Bener-bener. Sepatu yang. Kayak emang looksnya tuh. Enak banget. Dilihat. Kalau dibatuh badanin. Jadi gue kayak. Pengen banget kayak. Gimana ya. Jadi gue. Jadi gue kenapa pengen sepatu kayak gitu. Terlihat dari. Dari salah satu. Salah satu. Instagram. Slapgram. Terus. Kayak Slapgram juga. Dia. Face nya tuh. Enak banget. Dilihat. Kalau kalian tau. Lapan. Lapan belas. Teha visual. Jadi. Kalau kalian bisa lihat. Itu di. Instagramnya. Lapan belas teha visual tuh. Looksnya keren banget. Dia pake. Tanah. Eh. Tanah bahan. Atasnya bodi polos. Dan. Suatunya tuh kayak. Looksnya tuh. Nyantai. Jadi. Jadi gue terinspirasi oleh dia. Kalian bisa ngecek IG nya. Dan ini gue gak disponsori oleh dia. Jadi kayak. Emang guanya. Emang demen sama dia. Dengan looksnya tuh gak keren-keren. Jadi. Hari ini. Unboxing. Sepatu ini. Ya segitu aja. Gue gak begitu banyak nge-review sepatu ini. Karena gue. Gak niatan untuk nge-review sepatu ini. Karena kalian pasti tau. Fans untuk slip on nya. Pasti kalian udah ngerti juga. Seenak apa kalau dipake. Dan ini. Pas gue cobain juga. Enak banget. Jadi. Buat kalian yang nyari ini. Bisa kalian cari defense di Indonesia. Sudah mulai masuk. Karena. Setau gue kemarin belum masuk. Jadi. Bulan-bulan ini. Sudah mulai masuk. Defense yang ada di Indonesia. Kayak. Jakarta tuh terutama. Terutama Jakarta. Kayak GI. Focus. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi semoga. Yang kalian nge-nemen sepatu ini. Bisa kalian cari di. Fans. Fans. Toko-toko fans. Yang ada di. Jakarta. Oke. Atau gak di. Daerah kalian yang gak ada fans. Sepatau aja ada. Oke. Jadi itu aja. Video kali ini. Ngebahas. Sepatu yang baru gue beli. Dan. Sampai jumpa. Jangan lupa di like. Comment. Share. Subscribe. Bye-bye.